Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meminta para turus sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdata sebagai penerima bantuan sosial untuk segera mengembalikan bantuan. Sedikitnya 2.000 ASN pemerintah Kabupaten Cirebon masuk dalam daftar penerima bansos. Selain ASN, ada juga 5 anggota DPRD yang tercatat sebagai penerima bansos. Pemkap Cirebon berjanji memperbaiki data tersebut. Kepala Dinasosial Kabupaten Cirebon, Iis Iskandar, mengatakan, Dinasosial telah mengkonfirmasi ke sejumlah instansi terkait temuan ini. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi, akan memeriksa ulang data terpadu kesejahteraan sosial. Jika data terbukti benar, maka pihaknya akan mengeluarkan nama anggota DPRD tersebut. Yang pertama, ini koreksi besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam hal ini eksekutif dan kami dilegislatif untuk memperbaiki silang sengkarut masalah data yang ada di Kabupaten Cirebon. Kami sangat menyayangkan situasi ini bisa terjadi dan kami akan ngobrol bareng dengan Pak Bupati untuk memprioritaskan terkait dengan kegiatan verifikasi di lapangan. Sebelumnya pada awal November 2021, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan sebanyak 31.624 ASN terindikasi menerima bantuan sosial. Risma mendapatkan data ini setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos. Terima kasih telah menonton!